Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke youtube channel aku bersama Excel disini Hari ini aku mau sharing dengan temen-temen tentang obat lagi nih Udah lama banget guys, aku terakhir bikin video itu 9 bulan yang lalu Dan baru kali ini lagi aku bikin konten Nah hari ini aku mau sharing tentang obat sukrafat Siapa temen-temen yang pernah denger tentang obat sukrafat? Pasti saya yakin ada yang pernah konsumsi bahkan Nah saya mau sharing guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh kena mah akut tukak lambung Yang bener-bener nyeri banget, nah ini gak boleh dicontoh ya guys Jadi aku tuh suka banget makan makanan yang pedas Dan waktu sebelum saya kena tukak lambung itu Saya makan makanan pedas itu 3 hari berturut-turut emang cari penyakit Nah pada saat kena tukak lambung Saya udah minum antasida Tapi ternyata gak mempanik guys Akhirnya saya mengutusin, saya harus ke dokter Nah di dokter ini saya dikasih salah satu suspensi Yang bener-bener ngebantu saya untuk sembuh dari sakit emang saya ini Nah namanya itu sukrafat Nah waktu itu saya di resepin dokter itu sukrafatnya dalam bentuk kesediaan yang sirup Suspensi ya guys Nah sukrafat ini ada 2 bentuk kesediaan di pasaran Ada yang sirup dan ada yang tablet Nah untuk yang sirup bentuknya seperti ini Waktu itu saya beli yang jeneriknya ya guys Tapi ada beberapa macam merek yang isinya sama Sat aktifnya memang sukrafat Ini isinya sukrafat 500mg per 5ml Nah mari kita bahas apa sih sukrafat ini dan bagaimana cara kerjanya Nah sukrafat ini adalah salah satu obat untuk pencernaan Dimana fungsinya untuk penyakit-penyakit tukak lambung Atau mah atau gerd yang doyan makan pedas-pedas nih Yang mengakibatkan asam lambungnya naik Nah biasanya dokter meresepkan sukrafat ini Nah bagaimana sih cara kerja dari sukrafat ini Jadi ketika asam lambung kita kambuh atau tukak lambungnya kambuh Pasti dong kondisi lambung kita dalam keadaan yang sangat asam HCLnya meningkat Bener ya teman-teman Kemudian ketika kita konsumsi sukrafat Sukrafat ini nanti yang akan berikatan dengan asam klorida atau HCL di lambung kita Yang akan membentuk ikatan yang kental Material yang kental Nah material yang kental ini nanti pada akhirnya dia akan melapisi dinding lambung Dan juga dapat berikatan dengan protein-protein di ulpus Ulpus ini ketika lambung kita sudah ada lukanya guys Jadi ulpus ini nama medisnya lah ya untuk luka Jadi ketika di lambung kita sudah ada luka Maka sukrafat ini juga akan berikatan dengan protein-protein yang ada pada ulpus Untuk melindungi luka tersebut Nah ketika sukrafat berikatan dengan asam lambung dan sukrafat berikatan dengan protein-protein di ulpus Maka akan terbentuklah lapisan yang akan melindungi mukosa-mukosa lambung kita yang sudah terkikis oleh asam lambung Dan melindungi atau mengurangi lambung kita ini mengalami erosi akibat asam lambung Jadi itulah fungsi dari sukrafat Nah sukrafat sendiri ini sediaannya dalam bentuk suspensi Jadi ketika kita minum sebaiknya Bukan sebaiknya lagi ya guys Seharusnya ini harus dikocok dahulu Agar saat aktifnya ini bercampur dengan pembawanya Jadi dosis untuk sukrafat sendiri ini dikonsumsi sebanyak 4 kali sehari Sebanyak 1 gram Jadi 1 kali minum untuk yang sirup suspensinya itu 2 sendok takar Karena 1 sendok takarnya itu 5 mili mengandung 500 miligram sukrafat Jadi kalau 4 kali 1 gram berarti minumnya 2 sendok takar ya guys Kalau yang tabletnya nanti kita bahas di video selanjutnya Nah biasanya dokter tuh ngeresepin ini Nah kebetulan kalau misalnya dokter ngeresepin bareng sama antasida Yaitu tablet punya karena misalnya perutnya nyeri banget Sebaiknya dikonsumsi setengah jam sesudah minum sukrafat Atau setengah jam sebelum mengkonsumsi sukrafat Nah untuk konsumsi sukrafat sendiri Apakah diminum sesudah atau sebelum makan? Nah jawabannya adalah diminum 30 menit sampai 1 jam sebelum makan Kenapa harus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong? Nah itu tadi guys berkaitan dengan mekanismenya Mekanismenya sukrafat kan dia berikatan dengan asam lambungnya kita Jadi kita minum sukrafat ini ketika dalam keadaan perut kosong Seperti itu Nah teman-teman bisa mendapatkan obat sukrafat dengan resep dokter Jadi ketika teman-teman mengalami tukak lambung, mah atau gert Yang benar-benar udah gak bisa teman-teman tahan lagi Atau teman-teman sudah konsumsi obat lini pertama untuk penyakit mas Seperti antasida, obat-obat golongan bebas Dan ternyata tidak ada efek Sebaiknya periksakan segera ke dokter ya Yang memutuskan untuk teman-teman mendapatkan sukrafat atau tidak Itu kembali lagi ke diagnosa dokter Nah teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Terkait obat sukrafat Jika ada informasi yang kurang atau informasi yang teman-teman tahu Dan belum ada dalam video ini Boleh teman-teman share di kolom komentar Karena video ini sifatnya kita saling belajar, saling sharing Oke teman-teman terima kasih sudah menyimak Dan see you for the next time Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati